Arab Saudi, yang dikenal sebagai Gurun Tandus, mulai bertransformasi menjadi tanah subur yang mendukung kehidupan. Apakah ini mungkin? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi fenomena luar biasa ini melalui perspektif sains, sejarah, dan inovasi manusia. Di episode sebelumnya, kita telah membahas fakta ilmiah yang dapat menyebabkan Eropa kembali ke zaman S. Jika Anda belum menontonnya, link videonya tersedia di deskripsi. Kali ini, kita akan menjelajahi fakta ilmiah dibalik kemungkinan Arab Saudi berubah menjadi lahan hijau yang subur. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel kisah edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perubahan iklim adalah fenomena global yang telah mengubah wajah bumi secara dramatis. Suhu rata-rata bumi terus meningkat, memicu serangkaian perubahan besar yang memengaruhi setiap aspek kehidupan di planet ini. Salah satu dampaknya adalah mencairnya es di kutub, yang tidak hanya menyebabkan kenaikan permukaan laut, tetapi juga mengacaukan sirkulasi arus laut global. Akibatnya, pola cuaca menjadi semakin ekstrim, dengan risiko bencana seperti badai, kekeringan, dan banjir yang semakin sering terjadi. Kawasan yang selama ini dikenal tandus, seperti gurun di Arab Saudi, mulai menunjukkan tanda-tanda kehijauan. Peningkatan curah hujan akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer, ditambah dengan inovasi teknologi seperti desalinasi air laut dan proyek penghijauan besar-besaran, telah memungkinkan wilayah ini untuk berubah menjadi lebih subur. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa perubahan iklim tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Untuk memahami lebih dalam, mengapa ini bisa terjadi, kita harus menjelajahi bagaimana sirkulasi udara, arus laut, dan aktivitas manusia saling memengaruhi dalam skala global. Ini adalah cerita tentang bumi yang berubah, dan kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam menentukan bagaimana cerita ini akan berakhir. Fakta kunci, 1. Sejak era praindustri, suhu rata-rata bumi telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius. Perubahan yang tampaknya kecil, namun memiliki dampak besar terhadap sistem iklim global. Dari mencairnya es di kutub, hingga perubahan pola cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. 2. Pencairan es di kutub utara telah melepaskan triliunan ton air tawar kelautan setiap tahun, sebuah fenomena yang tidak hanya menyebabkan kenaikan permukaan laut, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut dan arus samudera global. 3. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya membuat bumi lebih panas, tetapi juga memicu pergeseran iklim yang tak terduga. Dari badai yang semakin intens, hingga perubahan pola cuaca yang membawa konsekuensi besar di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim telah membawa dampak yang kontras di berbagai belahan dunia, termasuk di Arab Saudi. Wilayah yang dulunya dikenal sebagai Gurun Tandus, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Fenomena luar biasa ini dipicu oleh kombinasi perubahan pola iklim global, kemajuan teknologi, dan proyek penghijauan yang ambisius untuk mengubah gurun menjadi lahan subur. Perubahan pola curah hujan, pemanasan global mengubah pola atmosfer, sehingga wilayah subtropis seperti Arab Saudi mulai menerima lebih banyak curah hujan. Sirkulasi udara global yang dipengaruhi oleh kenaikan suhu memperluas sabuk hujan tropis, sehingga wilayah yang sebelumnya gersang menerima hujan dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Fenomena ini dipicu oleh perubahan pola angin pasat dan pelemahan arus atmosfer yang stabil. Namun, curah hujan tambahan ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa Arab Saudi mulai menghijau. Peran teknologi canggih dalam pengelolaan air dan pertanian tidak dapat diabaikan. Teknologi irigasi dan desalinasi Arab Saudi telah memimpin dalam pengembangan teknologi desalinasi yang mengubah air laut menjadi air tawar. Negara ini memproduksi lebih dari 50 persen air tawar melalui desalinasi, menciptakan sumber daya yang sebelumnya langka untuk pertanian dan penghijauan. Sistem irigasi modern seperti irigasi tetes memungkinkan penggunaan air secara efisien, bahkan di daerah dengan curah hujan minim. Teknologi ini dirancang untuk mengalirkan air langsung ke akar tanaman, mengurangi pemborosan dan penguapan. Projek ambisius seperti NEOM dan Saudi Green Initiative menargetkan jutaan hektare lahan untuk dihijaukan. Melalui penanaman miliaran pohon, wilayah ini akan mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menciptakan ekosistem baru yang mendukung keanekaragaman hayati. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejarah geologi menunjukkan bahwa sekitar 10.000 tahun yang lalu, Arab Saudi adalah kawasan hijau dan subur, berbeda jauh dari Gurun Tandus yang kita kenal saat ini. Wilayah ini pernah menjadi rumah bagi danau-danau besar dan aliran sungai yang mendukung ekosistem yang kaya. Bukti fosil menunjukkan keberadaan hewan-hewan besar seperti gajah, kuda nil, dan buaya yang mengindikasikan bahwa kawasan ini memiliki sumber air melimpah serta vegetasi yang mendukung kehidupan. Analisis geologi dan pencitraan satelit juga mengungkapkan jejak sungai purba yang tersembunyi di bawah hamparan pasir, memberikan gambaran tentang masa lalu yang jauh lebih hijau dan penuh kehidupan dibandingkan kondisi sekarang. Sebaliknya, Eropa telah melalui beberapa periode zaman es kecil sepanjang sejarahnya. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim ekstrim dapat terjadi dalam siklus tertentu. Bukti geologis Penemuan fosil hewan besar seperti gajah, kuda nil, dan spesies lainnya di wilayah Arab memberikan bukti kuat bahwa kawasan ini pernah menjadi habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Berdasarkan analisis geologi dan paleontologi, ditemukan bahwa ribuan tahun yang lalu, wilayah ini memiliki iklim yang lebih basah dan subur dibandingkan saat ini. Para ilmuwan telah menemukan jejak sungai purba dan danau yang pernah mengalir di bawah gurun pasir yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai flora dan fauna. Bukti fosil menunjukkan bahwa daerah ini mampu mendukung populasi hewan besar dan menjadi bagian penting dari ekosistem yang meluas hingga Afrika dan Asia. Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang perubahan iklim yang terjadi secara alami, yang kini semakin relevan dengan fenomena modern yang mengubah lanskap wilayah ini sekali lagi. Peta satelit modern telah mengungkapkan jejak sungai purba yang tersembunyi di bawah hamparan gurun pasir Arab Saudi. Jejak ini menunjukkan pola aliran air yang luas, mengindikasikan bahwa ribuan tahun yang lalu, wilayah ini dihuni oleh jaringan sungai yang mengalir deras, mendukung ekosistem subur yang kini hilang. Sungai-sungai ini mungkin menghubungkan danau besar yang menjadi habitat beragam flora dan fauna, termasuk spesies seperti kuda nil, buaya, dan hewan-hewan besar lainnya. Studi geologis dan analisis data satelit juga mengungkapkan bahwa perubahan iklim alami, seperti pergeseran sirkulasi atmosfer, dan variasi dalam aktivitas matahari, memainkan peran utama dalam mengeringkan kawasan ini secara bertahap, mengubahnya menjadi gurun, seperti yang kita kenal sekarang. Temuan ini bukan hanya mengubah pemahaman kita tentang masa lalu, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang potensi masa depan kawasan ini jika pola curah hujan global kembali bergeser. Meskipun skenario ini belum sepenuhnya terwujud, tanda-tandanya mulai muncul di berbagai belahan dunia. Misalnya, pencairan es di Greenland dan kenaikan permukaan air laut sudah memberikan dampak nyata pada ekosistem global. Di sisi lain, beberapa gurun di Timur Tengah mulai menunjukkan peningkatan curah hujan yang sebelumnya tidak lazim. Oleh karena itu, kita harus bersiap menghadapi perubahan besar ini dengan memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian hutan. Selain itu, pengembangan teknologi adaptasi seperti desalinasi air laut dan sistem irigasi canggih menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan yang ada sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul. Langkah-langkah yang dapat diambil Satu, mengurangi emisi karbon untuk memperlambat pemanasan global adalah langkah krusial dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin parah. Dengan mengurangi pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, kita dapat menurunkan jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer. Langkah ini tidak hanya membantu menstabilkan suhu bumi, tetapi juga mengurangi risiko cuaca ekstrim seperti badai besar dan gelombang panas yang semakin sering terjadi. Selain itu, beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik menjadi solusi yang dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Kesadaran individu, dukungan pemerintah, dan kerjasama internasional sangat penting untuk memastikan langkah-langkah ini dapat diimplementasikan secara efektif demi melindungi generasi mendatang. Dua, meningkatkan investasi dalam energi terbarukan. Dan teknologi penghijauan adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik, kita tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan teknologi inovatif. Selain itu, teknologi penghijauan seperti pengelolaan hutan yang lebih baik, dan rekayasa lingkungan dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak, mengurangi dampak urbanisasi, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Investasi ini memerlukan kolaborasi global, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk memastikan bahwa upaya ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi planet ini. Tiga, memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim sangat penting mengingat sifat global dari masalah ini. Negara-negara perlu berkolaborasi dalam hal teknologi, pendanaan, dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem, serta membangun ketahanan terhadap bencana alam. Dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, komunitas internasional dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan mempercepat pencapaian tujuan iklim global, seperti yang tercantum dalam perjanjian Paris. Kerjasama ini juga dapat mencakup bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dunia sedang berubah dan kita semua adalah bagian dari perubahan itu. Eropa yang membeku dan Arab Saudi yang menghijau hanyalah permulaan dari skenario yang lebih besar. Tantangannya adalah memastikan perubahan ini membawa peluang, bukan bencana. Semuanya ada di tangan kita. Kisah Arab Saudi yang bertransformasi dari Gurun Tandus menjadi oasis kehidupan, membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin. Perjalanan ini menginspirasi kita untuk lebih peduli dan mengambil langkah nyata dalam melindungi planet ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang sains dan alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.